Jakarta Elektrik PLN berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia setelah sempat tertinggal pada set pertama dan ketiga dalam lanjutan PLN Mobile Proliga 2024 pada minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Menjadi tuan rumah di Gedung Olahraga Jati Diri, Semarang, Jakarta Elektrik PLN berhasil menang dengan skor 3-2. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Elektrik PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini. Pelati Kepala Jakarta Elektrik PLN, Camnandokmei mengatakan, kemenangan ini akan meningkatkan kepercayaan diri pemain menghadapi pertandingan selanjutnya. Pada set pertama, pemain Jakarta Elektrik PLN bermain kurang agresif, sehingga harus mengakui keunggulan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 15-25. Di set kedua, anak Asu Camnand berhasil bangkit. Servis menyerang dari Indre Sorokait dan Nurlayli membuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia kesulitan mengembangkan serangan. Jakarta Elektrik PLN berhasil menang dengan skor 26-24. Pada set ketiga, Yola dan kawan-kawan kembali kehilangan fokus sehingga kembali kalah dengan skor 21-25. Kemudian set keempat, Yola dan kawan-kawan kembali bermain agresif dan berhasil menang dengan skor 25-14. Permainan di set kelima juga berhasil dipertahankan oleh Jakarta Elektrik PLN sehingga mampu meraih kemenangan dengan skor 15-9. Pertandingan selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2024 melawan Jakarta BIN di Palembang Sport & Convention Center.